Al-Hudu'i Hudu' dengan dibaca do'umah Wawunya Bil-Azhar menurut pendapat yang Lebih masyur adalah Ismun Lilvili Ismun nama, Lilvili bagi Pekerjaan, jadi Pekerjaan Hudu, itu dinamakan Hudu Pekerjaan membasuh muka Memusap, membasuh tangan Memusap kepala Membasuh kaki, nah pekerjaan Seperti itu dinamakan Hudu Wawu'al muruduhuna Hudu' dengan dibaca do'umah Wawunya itulah yang Dikehendaki di dalam Pasal ini, jadi pasal ini akan Menceritakan tentang Hudu' yang Bimana Ismun Lilvili Hudu' yang Menggunakan arti nama Bagi sebuah pekerjaan Ada lagi Bukan dibaca do'umah Tetapi dibaca Fatahah, berarti kalau dibaca Fatahah apa? Alwadu, ada lagi Ismun lima yutawad do'u bihi Ayo lihat kita Ismun lima yutawad do'u bihi Ismun Nama, sebutan, istilah Mangga istilahnya Lima bagi Sesuatu yutawad do'u bihi Yang dipakai untuk Berhudu Misalkan kita punya Air satu ember Untuk Hudu Nah, air yang Akan digunakan Untuk Hudu Itu namanya Alwadu Tulis dulu Yang pentingan ditulis Kelihat cetapnya Jadi ada istilah Hudu Ada istilah Wadu Kalau Wadu itu Ismun Apa Ismun? Nama Sebutan Lima bagi Air yutawad do'u Yang digunakan Untuk Hudu Nama bagi air Yang digunakan Untuk Hudu Mang irzad Misalkan Punya air Atau nadahi air Satu ember Untuk Hudu Itu air yang ada di ember Itu namanya apa? Wadu Kalau pekerjaannya Dinamakan Hudu Pekerjaan Membasu muka Membasu tangan Mengusap kepala Membasu kaki Itu dinamakan Hudu Woyastamilu al-awal Pengertian Hudu yang awal Ada yang awal Yang dimana Hudu Kita melihat Supaya ngertinya Woyastamilu al-awal Mana yang awal? Al-hudu Nama bagi sebuah Bagar Ini pekerjaan Hudu itu Mencakup Ala furudin Wazunanin Ada yang berupa Pekerjaannya Fardu Ada yang berupa Sun Sun Jadi pekerjaan Pekerjaan Hudu itu Ada yang Fardu Ada yang Sun Yang fardu Nanti contohnya Seperti membasu Muka Fardu Membasu Tangan mengusap Kepala Membasu Kaki itu Fardu Jadi pekerjaan Pekerjaan Hudu itu Ada yang sifatnya Fardu Ada yang sifatnya Sun Pengarang Menjelaskan Al-Furudu Tentang Fardu Fardunya Hudu Di dalam Perkataan Yang mana Fardu Fardunya Hudu Jumlahnya Ada Ada 6 Mana yang 6 itu Yang nomor Pertama Adalah Niat Itu Fardu Hudu Yang paling Pertama Adalah Niat Apa itu Niat Ataupun Pengertian Niat Ataupun Depinisin Niat Syara'an Dalam Mengusara Adalah Khusdus Syai'i Menyengaja Melakukan Sesuatu Atau Menghendaki Sesuatu Sudah dimana Bro Sudah ya Khusdus Syai'i Menghendaki Sesuatu Menghendaki Sesuatu Sambil Langsung Dikerjakan Menghendaki Wudhu Langsung Kita Melakukan Wudhu Itu Dinamakan Niat Jadi niat Itu adalah Menghendaki Sesuatu Bersamaan Dengan Dengan Sambil Langsung Dikerjakan Menghendaki Sesuatu Sambil Langsung Dikerja Dikerjakan Seperti Kita Menghendaki Wudhu Langsung Wudhu Menghendaki Salat Langsung Takbir Atul Ihram Itu Dinamakan Niat Jadi ketika Kehendak Diikuti Dengan Pekerjaan Maka Dinamakan Niat Jadi niat Itu adalah Sebuah Kehendak Sebuah Keinginan Yang Disertai Dengan Peker Nah Ada lagi Istilah itu Azab Apa Azab Fait Tarol Kho'an Maka Andai Kata Kehendak Tidak Diikuti Dengan Pekerjaan Misalkan Kita Menghendaki Nikah Tapi Tidak Langsung Nikah Itu Bukan Niat Namanya Azab Mengromi Misalkan Punya Kehendak Ingin Menikah Tapi Tidak Langsung Menikah Nah Itu Bukan Niat Itu Namanya Azab Kalau Niat Adalah Menghendaki Sesuatu Sambil Langsung Diker Jaka Kos Besyai Menyengaja Atau Menghendaki Sesuatu Puk Tarongan Bivili Bersamaan Dengan Melakukan Sesuatu Tadi Menghendaki Solat Langsung Takbir Otul Ihram Menghendaki Wudhu Langsung Misalkan Menakobkan Wudhu Nah Itu Dinamakan Niat Kemudian Kapan Waktunya Niat Di Dalam Wudhu Wata Gendam Esad Niat Hal Wudhu Yuz'in Niat 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 Dilakukan Ketika Hudhu Mat Yuz'in Apa Ghusli Ketika Membasuh Permulaan Bagian Dari Muka Perhatikan Muka Muka Niat Niat Dilaksanakan Ketika Kita Membasuh Permulaan Bagian Dari Muka Bagian muka itu ada bagian atas Bagian kanan, kiri, tengah, belakang Jadi ketika bagian muka kita basuh Kita harus menyertakan niat Jadi niat itu harus disertakan Dengan membasuh pada bagian di muka Baik bagian depan, atas Ataupun bagian belakang Pokoknya awal Awal bagian yang kita basuh Disitulah harus disertai dengan Bila awal bagian muka Tidak disertai dengan niat Maka bagian yang dibasuh tadi Hukumnya tidak sah Maka nantinya harus dibasuh lagi Jadi kapan kita melakukan niat dalam budu Ketika membasuh bagian Daripada muka disitulah Kita harus menyertakan dengan niat Jadi ketika membasuh Itu harus disertai dengan niat Jadi indah rosli awal ijujin Ketika membasuh Permulaan bagian Dari muka Ayamuk taronan Artinya harus disertakan Dengan membasuh bagian dari muka Jadi ketika kita membasuh bagian dari muka Disitulah kita harus menyertakan niat Nah labijami Tidak harus seluruh muka disertai dengan niat Tidak usah Yang penting maniat itu bertepat pada bagian muka Pas membasuh bagian atas disitu Kita niat cukup tidak Cukup tidak harus seluruh muka disertai dengan Labijami Tidak wajib disertakan Dengan seluruh bagian muka Yang penting ada bagian muka Yang dibasuh Besertakan dengan niat Wala bima qoblahu Dan tidak usah niat Ketika kita membasuh sebelum muka Apa sebelum muka Ya misalkan sebelum muka kita niat Pas membasuh muka kita tidak niat Sanggak hudunya itu Tidak usah Jadi Tidak usah kita melakukan niat Sebelum membasuh muka Wala bima ba'dahu Dan juga tidak usah Bima ketika membasuh Ba'dahu sesudah Muka Sesudah membasuh muka Ya baru kemudian Niat sah tidak niatnya Tidak usah Setelah membasuh muka itu Membasuh apa Membasuh tangan Membasuh tangan Kita baru Niat itu hukumnya tidak usah Karena niat mah Kudu muktaronan Harus dibarengkan Dengan membasuh bagian Daripadamu Muka Nah bagaimana cara niatnya Fahyatwi al-mutawaddi'u Maka Orang yang berhudu itu harus niat Niatnya mana Niatnya Rob'ah hadasin Niat menghilangkan Hadas Min ahdasi Dari hadas-hadasnya Jadi niatnya begini Nawaitu sok dolis Nawaitu Rob'ah hadasin Nawaitu rob'ah al-hadasi Niat saya menghilangkan Hadas Cukup segitu juga Nawaitu rob'ah al-hadas Niat saya menghilangkan Hadas Itu cukup Ketika pas membasuh muka Disitulah kita Berniat Niat menghilangkan Hadas Satu Niatnya begitu Atau Aoyanwi Atau Niat Sopowong Istibahata Muftakirin Ing amrih Den Wenangakene Perkarakang Butuh Ing amrih Den Wenangakene Perkarakang Butuh Istibahata Muftakirin Ing amrih Den Wenangakene Perkarakang Butuh Butuh Maring apa Ilaw Butuhin Maring Wudu Bi'ayakula Tulis Nawaitu Nawaitu Istibahata Muftakirin Nawaitu Istibahata Muftakirin Ilah Wudu Itu niatnya Jadi ketika kita Membasuh muka Kita harus Berniat Nawaitu Istibahata Muftakirin Ilah Wudu In Niat saya Niat saya Agar diperbolehkannya Perkara Yang membutuhkan Terhadap Wudu Jadi niat Agar diperbolehkannya Perkara yang membutuhkan Terhadap Wudu Nomor 2 Niatnya Begitu Nomor 3 Atau begini niatnya Aoyanwi Atau niat Sobowo Fardol Wudu Ing Pardu Wudu Atau niatnya Begini Nawaitu Fardol Wudu I Niatnya Begitu Nawaitu Fardol Wudu Ini yang saya Melaksanakan Pardu Wudu Sudah berapa macam Tuan niatnya Sudah 3 macam Masih ada lagi Awil Wudu Atau Niat Wudu Awil Wudu Atau niat Wudu Seperti mana niatnya Nawaitul Nawaitul Wudu Niat saya Melaksanakan Wudu Ya Paduk itu Nawaitul Wudu Nomor 2 Nomor 4 Awil Pohar Rota Anil Hadasi Atau Niat Sesuci Anil Hadasi Saking Hadas Atau Niat Niat Tohar Rota Anil Hadasi Nawaitu Tohar Rota Anil Hadasi Niat Saya Tohar Bersuci Dari Hadas Itu Silahkan Kita Menggunakan Salah Satu Di antara Lima Macam Niat Boleh Niat Niatnya Begini Nawaitu Rop Al Hadas Atau Niatnya Nawaitu Nistibah Hadas Muftakir Nia Wuduh Numer Tiga Nawaitu Fardal Wuduh Atau Nomor Nект Nawaitu Lutuh Nomor 5 Nawaitu Tohar Rota Anil Hadasi Jadi boleh menggunakan salah satu Di antara kelima macam niat tadi Cuma untuk yang terakhir Mana yang terakhir Nawaitu Toha Rota Ini wajib disertai dengan kata-kata Anil Hadasi Untuk yang nomor kelima mana Nawaitu Toha Rota Harus disertai dengan kata-kata Anil Hadasi Failam yakul manggalamun Orang ucap Zobosiwong Failam yakul manggalamun Orang ucap Zobosiwong Anil Hadasi Ini nomor yang kelima Ketika kita niatnya Nawaitu Toha Rota Tanpa disertakan Nawaitu Toha Rota Boleh bagi negaranya Lam yashihha Mangga orasa obo Obo wudhu Maka wudhunya tidak sah Jadi kalau niatnya Nawaitu Toha Rota Wajib disertai dengan kata-kata Anil Hadasi Nawaitu Toha Rota Anil Hadasi Bila tidak disertai dengan Lapan Anil Hadasi Seperti niatnya gimana Nawaitu Toha Rota Aja tanpa dapat Anil Hadasi Maka Lam yashihha Maka burunya tidak sah Yang tidak sah Wa iza Nawanan Lan alikan niat Sofa Siwong Main barang Yu'on ta baru Main barang Yu'on ta baru Kamden wilang-wilang Oboma Yu'on ta baru Kamden wilang-wilang Oboma Min hadihin niat Saming ikilah Piro-piro niat Mana piro-piro niat Ternyata yang Berapa macam Yang lima Macam Ketika kalian anda Ketika seseorang itu niat Menggunakan Salah satu niat Yang 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 dianggap Mana ini yang dianggap Yang lima macam tadi Ketika seseorang niat Menggunakan Salah satu Dari perniat yang lima macam Tadi Nah kemudian dia Menyertakan dengan niat Yang lain Wasyarro kalang Barengakan Zoposiwong Wasyarro kalang Barengakan Zoposiwong Ma'ahu Sertani hadihin Atau Ma'ahu Sertani Mayu'on ta baru Min hadihin Ma'ahu Sertani Mayu'on ta baru Min hadihin Barangakan Niyata Tanah Zubin Iniyat Bebersih Niyata Tanah Zubin Iniyat Bebersih Atau Tabar Rudin Atau Niyat Alam Adem Coba Terjemahkan Ketika seseorang Melakukan niat Dengan salah satu Niyat Yang tadi Mana niat Yang tadi Nawaitu Rob'al Hadasi Atau Nawaitu Setibahada Muqtabiri Ila Utu'in Atau Nawaitu Fardul Utu' Atau Nawaitu Utu'a Atau Nawaitu Tohar Ta'il Hadasi Misalkan Salah satunya Kita ambil Nawaitu Rob'al Hadasi Kemudian Kita bareng Tan dengan Niat apa Tangazuh Niat Membersihkan Muka Misalkan Niat saya Wudhu Rirofil Hadasi Untuk Menghilangkan Hadas Dan untuk Membersihkan Muka Atau Membersihkan Anggota Wudhu Muka Muka Boleh Tidak Niat Niat Seperti Tadi Soha Utu' Uhu Makasah Obu Utu' Uhu Udune Uduneshi Mengapa Yang penting Niat Intinya Sudah Dibah Asalkan Niat Itu Harus Menggunakan Salah Satu Yang Lima Bila Kita Menggunakan Niat Dengan Salah Satu Yang Lima Yang Menuhi Syarat Tadi Kemudian Kita Barangkan Dengan Niat Tanah Duk Niat Untuk Membersihkan Atau Niat Tabarut Agar Dingin Karena Misalkan Lagi Musim Panas Ketika Kita Membasu Muka Kita Niat Wudhu Sambil Niat Ngalap Adem Nah Itu Tetap Dianngap Sah Karena Niat Intinya Sudah Terpenuh Jadi Boleh Niat Ketika Kita Niat Menggunakan Salah Satu Niat Yang Dianggap Sah Yang Dianggap Yang Dipertimbangkan Kemudian Kita Menyertakan Dengan Niat Membersihkan Atau Menyegarkan Tubuh Menyegarkan Badan Maka Hukum Wudhunya Tetap Sah Wajihi Membasu Sekabihane Wajah Apa Dulu Yang Nomor Kedua Membasu Semua Muka Membasu Seluruh Muka Jadi Muka Itu Harus Terbasu Semua Jangan Ada Yang Tertinggal Sekarang Bagaimana Sibatasan Muka Wahaduhu Tay Batase Wajah Wahaduhu Lan Tay Batase Wajah Avana Tulang Saking Arah Arah Dawane Batas Panjang Muka Adalah Ikumabarang Baina Manabiti Sya'ar Rasi Ting Dalam Antarane Ting Dalam Antane Panggonan Cukul Rambut Dalam Antane Panggonan Cukul Rambut Sirah Oliban Dalam Lum Rahe Batas Panjang Muka Adalah Anggota Diantara Tempat Tempat Yang Umumnya Tumbuh Rambut Kepala Mana Tempat Yang Umumnya Tumbuh Rambut Kepala Ini Disini Kan Umumnya Akan Tumbuh Rambut Kepala Orang Biasanya Secara Umum Disini Tumbuh Rambut Kepala Disini Nah Itu Bagian Muka Secara Memanjang Wah Akhirullah Yainilan Akhire Wang Loro Wah Akhirullah Yainilan Akhire Wang Loro Dan Akhirnya Raham Kedua Raham Sampai Sampai Kepada Kedua Raham Ini Raham Jadi Bagian Panjang Muka Itu Dari Tempat Tempat Umumnya Tumbuh Rambut Dimana Disini Sampai Kemana Sampai Akhir Kedua Raham Apa Kedua Raham Itu Kedua Raham Itu Tulang Yang Dimana Tumbuh Di atas Tulang Tadi Gigi Ini Namanya Tulang Raham Pertamanya Raham Kedua Itu Namanya Lahyun Lahyun Jadi Lah Yahini Lahya Ini Atau Rahang Itu Tulang Yang Tumbuh Di atas Al-aznanu Gigi Yang Bawa Lahyun As Bira Bira Untuk As Belakang Isar Yah Zami Kumpul Yah Zami Kumpul Apa Mukaddimuhuma Arah 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 Apa Mukaddimuhuma Arah 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 Ya Lah Ya Ini Yang Mana Bagian Depannya Dari Kedua Raham Ini Kumpul Dimana Dalam Janggut Arah Depannya Kedua Rahang Itu Kumpulnya Dimana Di Dagu 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 Gado Wa Muafiruhum Malan Wa Muafiruhum Malan Akhir Lahya Ini Sedangkan Bagian Akhir Dari Kedua Rahang Itu Adalah Dimana Di Bil'udun Dalam Dalam Kuping Diulangi Lagi Kedua Rahang Itu Adalah Dua Tulang Tempat Tumbuhnya Gigi Bawah Yang Mana Bagian Depannya Itu Kumpul Di Dagu Dan Bagian Ujungnya Kumpul Dimana Di Telinga Bagian Ujungnya Kumpul Di Telinga Bagian Depannya Kumpul Dimana Disini Di Dagu Itu Adalah Rahang Rahang Tempat Tumbuhnya Jigi Bahwa Wahadul Langutawi Batase Wajah Avane Ardon Ambane Abane Ardon Ambane Kumabarang Bayan Ujung Nain Kang Tetap Bayan Ujung Nain Kang Tetap Dalam Antara Neng Kuping Loro Sedangkan Batas Lebarnya Muka Ini Ini Adalah Antara Telinga Kanan Sampai Dengan Telinga Yang Kiri Iku Mabarang Baynal Uzun Nain Dalam Antar Nek Kuping Loro Wahidzakan Alana Nalikane Ana Iku Alal Wajihin Atase Wajah Iku Alal Wajihin Atase Wajah Umpun Syarun Rambut Khofi Pun Tipis Andai Kata Di Muka Itu Tumbuh Rambut Yang Tipis Misalkan Si Jaya Di Muka Itu Ada Karang Itu Tumbuh Rambut Tapi Rambut Tipis Atau Tebel Rambut Bagaimana Itu Hukumnya Ketika Wudu Maka Wajah Maka Wajib Obwa Isolul Ma'i Naka Akan Banyu Ketika Di Wajah Itu Tumbuh Rambut Baik Rambut 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 Tebel Maka Tetap Air Wajib Sampai Wajib Sampai Kedalam Muka Wajah Maka Wajib Obwa Isolul Ma'in Naka Akan Banyu Ilai Madin Sya'run Ma'al Basya Roti Sertani Kulit Maka Air Wajib Sampai Ke Rambut Tadi Dan Juga Sampai Kepada Kulit Di Bawah Rambut Tadi Ma'al 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 Basya Sertani Kulit Alati Kan Tahtahu Ilum Sampai Sore Sya'run Jadi Wajib Air Sampai Kepada Rambut Ma'al Basya Roti Sampai Kepada Kulit Alati Tahtahu Yang Berada Di Bawah Rambut Itu Andai Kata Di Muka Kita Ada Rambut Nya Wa'amal Lihyatur Rojuli Lan Anapun Jenggot Bagaimana Dengan Jenggot Lan Anapun Jenggot Al Al Sipatu Sipatu Dipada Lihyatur Al Sipatu Kan Tebel Kan Ketel Ijahed Punya Jenggot 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 Tebel Apa sih Ciri Jenggot Tebel Kayak Patoha Berjenggot Berkumis Tempat Bergelantung Bukowi Itu Kira-kiranya Jenggot Tebel Atau Tipis Nah Lihat Ciri Daripada Jenggot Tebel Adalah Bi'alam Yaro Pelawan Yenta Orang Nyingali Bi'alam Yaro Pelawan Yenta Orang Nyingali Sopal Mokhotobu Mokhotob Basyarataha In Kulite Yazi Lihya Basyarataha In Kulite Lihya Ciri Jenggot Itu Tebal Adalah Lamyar Mokhotob Apa Mokhotob Itu Orang Yang Diajak Bicara Tidak Melihat Tidak Melihat Apa Basyarataha Tidak Melihat Kulit Yang Tempat Tumbuhnya Jenggot Jadi Kulit Tempat Tumbuhnya Jenggot Itu Tidak Terlihat Oleh Mokhotob Maka Nanti Main Kepatoha Buntun Sebentar Wah Pak Mau Lihat Jenggot Jenggot Kata Tidak Tidak Mau Lihat Jenggot Patoha Ini Saya Sedang Mengadakan Penelitian Jenggot Tebal Ketika Dilihat Wah Ternyata Kulit Tidak Kelihatan Nah Itu Berarti Menenakan Jenggot Tebal Jadi Ketika Kulit Yang Tempat Tumbuhnya Jenggot Tadi Tidak Terlihat Dari Sela-sela Jenggot Maka Dinamakan Jenggot Tebal Gitu Ada Mangrumingi Jenggot Dengan Tidak Tidak Bukan Jenggot Yang Tebal Menekhila Lihat Saking Selat Selane Menekhila Lihat Saking Selat Selane Lih Jadi Si Mohotab Ciri Jenggot Tebal Dimana Mohotab Tidak Bisa Melihat Kulit Kulit Jenggot Dari Sela-sela Jenggot Maka Dinamakan Jenggot Yang Tebal Bayak Bikah Ketika Jenggot Tebal Bayak Bimangka Cukup Maka Cukup Membasu Bagian Luar Jenggot Tidak Tidak Harus Sampai Dalam Kulit Jadi Cukup Dengan Membasu Bagian Luarnya Jenggot Berbeda Dengan Jenggot Tan Tipis Air Buka Jenggot Tidih Bikil Apil Manggis Ada Jenggot Coba Dihitung Ada Berapa Berbeda Berbeda Melawan Jenggot Yang Tipis Apa Itu Jenggot Yang Tipis Wahia Utik Kopipah Ikum Mabarang Ya Rokam Ningali Sopal Mokotobu Mokotob Jenggot Tipis Itu Ada Jenggot Dimana Si Mokotob Bisa Melihat Basyarat Hingkulite Lihyah Basyarat Hingkulite Lihyah Si Mokotob Bisa Melihat Kulit Nyageng Jenggot Mana Kelihatan Nggak Fuli Tempat Tumuh Kelihatan Itu Namanya Jenggot Tipis Kalau Foto Makanya Nggak Kelihatan Tapi Jangan Dekat Dekat Foto Nanti Foto Nggak Di Foto Di Foto Di Video Lalu Di Zoom Wah Nggak Kelihatan Betul Itu Namanya Jenggot Yang Tebal Kalau Kami Kelihatan Kalau Nggak Percaya Di Video Juga Nggak Nanti Santiputi Minta Videonya Ketelili Banggir Sat Nanti Kamu Malam Malam Keliti Penelitian Nah Kalau Kulit Tempat Tubuhnya Jenggot Itu Terlihat Oleh Mohotov Maka Itu Dinamakan Jenggot Yang Tipis Kalau Jenggot Tipis Maka Bayajibu Maka Wajib Obo Isol Lul Ma'in Naka Ken Banyu Obo Isol Main Naga Banyu Maka Wajib Air Harus Sampai Liba Sarotiha Maring Kurite Lih Yah Maka Air Wajib Sampai Pada Kulit Daripada Jenggot Tadi Nah Itu Ada Kata Jenggot Jenggot Laki-laki Ini Jenggot Laki-laki Kalau Yang Tebal Cukup Membasu Bagian Luarnya Kalau Yang Tipis Wajib Si Air Sampai Harus Sampai Kepada Kulit Tempat Tumpunya Jenggot Nah Bagaimana Kalau Ada Perkut Berjenggot Temui Dia Ada Jenggot Nyang Misalkan Kepamanya Bihila Bihila Bilyal Lihyati Merwatin Berbedaan Kelawan Jenggot Wom Waduh Dih Caya Caya Jenggot Gimana Jenggot Wah Hungsalan Waduh Waduh Itu Waduh Itu Orang Yang Mempunyai Kelamin Royal Itu Laki Gak Bo Gak 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 Boga Sebeda Cowan Woy Ngal Boy Nau Gak Bila Si Sehat Orang Si Normal Gitu Mata Kelampun Orang Ingin Nimat Ingin Merasa Nimat Kehidupan Ini Harus Banyak Bersuh Kak Kereg Boga Kemaluan Gijik Sekal Nipatan Luar Biasa Alhamdulillah Abdi Magaduh Panak Kol 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 Berarti Umum Jumat Itu Alhamdulillah Sik Nek Sahyati Abdi Moga Sayang Manum Mudah Mudah Jadi Keberagahan Gitu Bilai Rahman Wai Naga Wajib Kayajib Maka Wajib Oboh Isha Luh Nain Naka Aken Banyu Lih Banyu Lih Lih Yat Mero Atin Lih Lih Kalau Perempuan Ma Atau Banci Andai Kata Punya Jenggot Maka Wajib Air Sampai Kepada Kulit Nya Jenggot Walau Kasupa Lan Cenajan Iku Kandel Karone Walau Kasupa Lan Iku Kandel Atau Tebel Oboh Lih Yat Mero Atin Dan Humsah Walah Budalan Orak Orak Ma'a Ghasil Wajib Sertani Basu Wajah Oboh Min Ghasil Juh Saking Basu Juz Oboh Min Ghasil Juh Saking Basu Juz Min Aros Saking Ketika Membasu Muka Maka Wajib Ada Bagian Kepala Yang Ikut Terba Terbasu Jadi ketika Kita Membasu Muka Harus Dilebihkan Sehingga Ada Bagian Kepala Kalau Awal Muka Itu Dari Tempat Tumbuhnya Ram Ini Rambut Di Sini Awal Muka Bagian Muka Secara Mempanjang Dari Tumbuh Sampai Dengan Dabu Ketika Membasu Muka Wajib Bagian Daripada Kepala Harus Ada Yang Terbasu Jadi Walah Buddha Tidak Boleh Tidak Ketika Kita Membasu Muka Maka Harus Ada Bagian Daripada Kepala Yang Terbasu Warna Kobati Dan Bulu Bohong Mana Bohong Leher Kadang Yang Membohong Kana Tuh Wur Wamalan Barang Tata Zakoni Kam Tetap Dalam Sa'ni Sore Janggut Wamalan Barang Tata Zakoni Kam Tetap Dalam Sa'ni Sore Janggut Ketika Membasu Muka Maka Harus Ada Tiga Bagian Yang Terba Terbasu Pertama Bagian Kepala Kedua Bagian Leher Ketiga Bagian Dagu Dagu Harus Terbasu Wasali Zulang Utaikang Nomor Telune Igo Gosul Yadani Basuh Tangan Loro Igo Gosul Yadani Basuh Tangan Loro Ilal Mirfago Ini Maka Maring Sikut Loro Maka Maring Sikut Loro Yang Nomor Ketiga Setelah Membasu Muka Membasu Kedua Tangan Dan Itu Dibasunya Harus Sampai Kedua Sikut Andai Kata Orang Itu Punya Sikut Ya Kayak Mang Irsan Norm Mampu Sikut Timbul Pertanyaan Bagaimana Kalau Ada Orang Tidak Punya Sikut Lempong Dracula Begitu Tidak Dracula Tidak Tidak Sikut Dracula Tidak Pampir Tidak Tidak Sikut Failam Yakun Mangkalamun Orang Nana Ikul Lahu Kaduesi Wa Of Mirfak Sikut Loro Cijayet Itu Tidak Ada Sikut Nya Tangan Nantai Maka Bagaimana Sampai Mana Dia Membasu Tangannya Maka 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 Itu Batas Sikutnya Diperkirakan Saja Umumnya Sikut itu Dari Bahu Berapa Junkal Nah Itu Dikirakan Sikut Kalau Orang Tidak Punya Sikut Terjemahkan Wajib Membasu Sesuatu Yang Ada Di Kedua Tangan Mana Kedua Tangan Angkat Kedua Tangan 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 Tidak Tidak Tadi Tangan Kita Ada Sesuatu Mana Contohnya Mensyarin Sakit Rambut Panggil Santai Misalkan Di tangannya Tunggu Rambut Ayah Buluan Biasanya Bulu Itu Tunggu Di Karang Taylalat Di tangannya Taylalat Kemudian Tunggu Bulu Bulu Sampai Satu Meter Wajib Bulasuk Enggak Wajib Semuanya Dibas Wasil Adil Uji Uji Atau Kutil Di tangannya Tunggu Kutil Maka Sama Wajib Dibasuh Wajib Sesuatu Yang Tumbuh Atau Yang Apa Yang Tumbuh Di Kedua Tangannya Baik Berupa Rambut Berupa Kutil Berupa Jirgi Tambahan Atau Apalagi 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 Kukuk Misalkan Mang Agil Itu Ahli Seni Rambut Panjang Kukuk Panjang Ya Segala Panjang Dipanjang Itu Kukuk Panjang Wajib Itu Semuanya Terbang 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 Zua Gopiro Lampiro Piro Kuku Bahkan Wayajib Bulan Wajib Opo Izalatu Menghilang Akan Barang Opo Izalatu Menghilang Akan Barang Tah Tah Akan Tetep Dalam Sampai Sore Ato Fir Opo Izalatu Menghilang Akan Perkara Tah Tah Akan Tetep Dalam Sampai Sore Ato Fir Bahkan Wajib Menghilangkan Kotoran Kotoran Yang Ada Di Bawah Di Bawah Kuku Minwasahin Sakin Kokotor Minwasahin Sakin Kokotor Yang Na'u Kang Nyegah Ngopawasah Kang Nyegah Ngopawasah Usul Al Ma'i Ing Tumang Hane Banyu Kotoran Kotoran Yang Bisa Menghalangi Masuknya Air Ke Bawah Kulit Itu Hukumnya Wajib Ilangkan Wallah Alhamdulillah Alhamdulillah